Aktivis sekaligus politikus Muhammad Guntur Romli menyatakan keluar dari Partai Solidaritas Indonesia pada Sabtu siang. Keputusan itu diambil setelah Guntur melihat adanya sinyal kedekatan PSI dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto. Sebagai anggota dan kader PSI yang juga pernah mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI pada tahun 2019, Guntur Romli juga sempat meminta maaf atas keputusannya keluar kepada jajaran PSI yang sudah dianggap sebagai saudara dan rumah politiknya. Meski begitu, Guntur mengaku tak sedang melancarkan politik kebencian kepada Prabowo lantaran ia menghormati sosok Prabowo sebagai manusia dan tokoh politik sekaligus sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Alasan yang sebenarnya saya akhirnya memutuskan keluar dari PSI adalah kehadiran Prabowo di DPP-PSI dan dari tondo-tondo koalisi PSI dengan Prabowo itu tanpa dibuka terlebih dahulu ruang diskusi dan perdebatan karena terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama-sama kita berjuangkan selama ini. Akhir kalam saya tetap mendoakan PSI sukses untuk masa depannya.